Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today my student? I hope you are happy and healthy Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3 Subtema 1 Aneka benda di sekitarku Pembelajaran 4 Fokus, konsentrasi, kita mulai Hari ini kita akan belajar benda yang berbahan dasar dari plastik Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik Mengapa? Pertama, karena plastik murah dan tahan lama Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air Plastik pun mudah dibentuk dan ringan Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda Plastik memberikan banyak manfaat Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terkureh secara alami Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun Perhatikan tabel berikut Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terkureh secara alami Jadi, kamu dapat membayangkan apabila kamu membuang kantong plastik sekarang Kantong plastik akan terkureh 10-20 tahun yang akan datang Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara Yang pertama, dengan cara rejus atau mengurangi Rejus adalah mengurangi penggunaan plastik Contohnya, ketika berbelanja Sebaiknya, membawa tas belanja sendiri Sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik Kedua, rejus adalah memanfaatkan kembali sampah plastik Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga Ketiga, recycle adalah daur ulang sampah plastik Biasanya dilakukan di pabrik Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan Plastik juga digunakan untuk membuat bola Seperti bola bimpong dan bola sepak Banyak permainan yang menggunakan bola Contohnya antara lain bola tangan Kita dapat bermain bola tangan menggunakan bola plastik Kita dapat melakukan kegiatan mengoper bola Dan kalian dapat melakukan kegiatan ini setelah pembelajaran atap buka dimulai Kita pelajari dulu yuk aturannya Satu, permainan dimainkan di lapangan Dua, permainan dilakukan oleh dua kelompok Tiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan Empat, bola harus dioperkan pada teman satu tim Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak lima langkah Lima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melepar Itulah pemenangnya Nah, Ustazah juga sudah tidak sabar untuk bermain bola tangan bersama Oke, demikian tadi pembelajaran kita hari ini Terakhir, pesan dari Ustazah Don't forget Pray on time Don't forget obey your parents Don't forget read holy quran Don't forget study hard And be careful Terima kasih dan perhatiannya Kita ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton